Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan tutorial e-book statistik seribu halaman Mudah-mudahan memberikan kemampatan bagi sahabat semuanya Semangat PLS persimpat Bagaimana cara menaikkan nilai R-square supaya lebih tinggi Metode ini sebenarnya antar ilmiah dan tidak ilmiah Tapi oke banget ya Menurut pandangan kami Dan ini seringkali saya gunakan Untuk mengatasi nilai R-square supaya R-square nya lebih tinggi lagi Oke jangan lupa untuk subscribe Di channel e-book statistik seribu halaman Mudah-mudahan memberikan kemampatan bagi sahabat semuanya R-square sering dipermasalahkan Di beberapa kampus Ada beberapa kampus yang mengatakan Kalau R-square nya itu rendah dianggap penelitiannya itu gagal Kami sudah mencoba untuk menjelaskan nilai R-square itu Berapa nilai minimumnya Yang bisa dianggap gagal skripsi tesis disertasinya Kalau nilai R-square nya rendah Ah masa sih? Gitu Kami nulis ah masa sih? Gitu ya Oke tapi ini ada di beberapa kampus saja Yang menurut hemat kami Coba kita sharing ke publik Mudah-mudahan para dosen, ibu dosen, bapak dosen, para profesor, para dokter Membaca kembali lebih banyak lagi Melihat literatur-literatur ilmiah tentang Bagaimana nilai R-square ini Referensi R-square Coba kita lihat referensi R-square dari beberapa tulisan ilmiah Nilai R-square itu menurut Fack & Miller Minimum itu 10% Atau 0,10 Kohen & Kohen Nilai R-square nya 0,02 0,13 dan 0,26 Jadi dianggap tinggi itu Atau substantif itu di atas 26% Kalau CIN Lebih tinggi lagi yaitu 0,67 33 dan 19 Jadi dianggap penelitian itu memiliki pengaruh sedang Itu kalau nilai R-square nya minimum 0,33 Nah yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah tulisannya HIRE Ya tulisan HIRE 75, 50, 25 Jadi dianggap Diadopsi mentah-mentah oleh para dosen Jadi dianggap kalau di bawah 50% penelitian itu gagal Padahal ada beberapa peneliti yang lainnya Seperti CIN, Kohen & Kohen, Fack & Miller Dan juga beberapa referensi yang mengatakan yang lainnya Enggak begitu juga Enggak terlalu kaku juga 25, 50, dan 75 Di dalam penelitian-penelitian akademik Bisa juga menggunakan referensi-referensi yang lainnya Kalau misalnya hasil penelitian kita katakan R-square nya 45% Apakah itu gagal? Nah enggak juga Oleh karena itu mudah-mudahan tulisan ini memberikan kemampatan Dan juga membuka wacana bagi kita semuanya Menurut Fack & Miller The variant explained R-square for endogen should be di atas 10% Jadi 10% itu sudah dianggap sebagai deemed adequate Menurut Fack & Miller Kohen 13% minimumnya untuk mengatakan bahwa penelitian itu memiliki pengaruh sedang Sedangkan CIN 33% Kalau higher 50% Oke ya Bagaimana cara menaikkan R-square? Untuk menaikkan R-square Maka kita harus ingat ada salah satu istilah dalam statistik yang disebut sebagai data outlier Memang di dalam SEM PLS itu No Distribution Assumption PLS SEM is non-paratic method Tetapi influence and outlier and qualitative may influence the result Ini mengindikasikan kepada kita Bahwa outlier ini dapat mempengaruhi hasil model Apa yang dipengaruhi outlier? Dua Yaitu signifikan dan tidak signifikan Itu bergantung juga pada outlier dan nilai R-square Jadi outlier itu bisa mempengaruhi apa? Satu Outlier bisa mempengaruhi signifikan dan tidak signifikan Kedua nilai R-square Ini bisa dipengaruhi oleh outlier Jadi kalau nanti outliernya besar Maka standar errornya menjadi besar Karena standar errornya menjadi besar Maka bisa jadi menjadi tidak signifikan Begitu juga outlier memencil dari distribusi data Dari pencarian data Maka bisa menjambungkan R-square-nya rendah Oleh karena itu maka outlier ini harus kita periksa Nah untuk meningkatkan R-square Maka periksalah outlier Bagaimana caranya? Oke Lalu beberapa kampus tetap kekeh Kalau R-square itu harus tinggi Lalu bagaimana tips dan triknya supaya R-square itu bisa meningkat? Apakah ada tidaknya data outlier? Jadi melihat R-square ini untuk meningkatnya Itu lihat saja apakah terdapat data outlier atau enggak Sebenarnya menjelaskan data outlier secara inmiah panjang kali lebar Ya kalau nanti dijelaskan di dalam tutorial ini mungkin panjang sekali Gitu ya Coba kita lihat di dalam SPSS Banyak sekali arat untuk mendeteksi outlier Namanya mahalobis distant, david, cukden distant, sudanest dilated residual, sandar dilated residual, dan lain-lainnya Awalnya ini dikembangkan dari sandar dilated residual Kemudian dikembangkan dari sudanest dilated residual, cukdistan, david, dfd tas, kemudian mahalobis distant, dan lain-lainnya Banyak banget Tapi nanti ini membingungkan bagi teman-teman semuanya Nah kita kasih tip dan trik cara yang sederhana supaya tidak terlalu membingungkan Ya jadi cara yang kita pakai pada kesempatan kali ini sebenarnya kurang ilmiah Tapi sebenarnya ilmiah juga Ya ilmiah juga karena kalau nanti dijelaskan oleh kita Dijelaskan itu nanti akan merevensi kepada salah satu dari untuk kalian ini Seperti cuk and distant Caranya bagaimana? Masuk dulu ke smart PLS, kemudian ini di run, datanya di run, kemudian kita lihat R2-nya Oke R2-nya untuk motivasi cuma 47,6% Jadi kondisi awal R2-nya adalah 47,6% Di bawah 50%, di beberapa kampus ini dianggap gagal penelitiannya Harus di atas 50%, 47,6%, nyaris 50% Kita lihat motivasi, motivasi apa yang mempengaruhi? Yaitu pemberdayaan guru dan reducitas Sekali lagi motivasi dipengaruhi oleh pemberdayaan guru dan reducitas Dan nilai R2-nya bagaimana caranya supaya lebih dari 50% Sedangkan kepuasan kerja nilai R2-nya 54,1% Sudah lebih dari 50 ya Kita akan memperbaiki yang motivasi ini supaya R2-nya lebih tinggi lagi Oke setelah di run modelnya seperti ini Kita kembali, kita run lagi modelnya seperti ini Oke setelah di run, lalu pindahkan ke latent variable ini Angka ini berguna banget untuk mendeteksi outlier ini Latent variable ini kita copy Dan sekali lagi, kalau laptop Anda itu berbentuknya ini Nah apakah laptopnya koma, pakai koma atau titik? Laptop saya itu komanya pakai koma Jadi kalau laptopnya pakai koma, maka harus dipindahkan dulu ke notepad Koma, hati-hati karena SmartPiles pakai titik komanya Nah kalau saya laptopnya pakai koma, maka ikutin cara seperti ini Kita pindahkan dulu ke sini, ke notepad, kita copy Kemudian ganti titik ini dengan koma Ctrl H caranya Ketik titik, kemudian replace with koma Ya replace all with koma Sudah ini sudah diganti semuanya pakai koma Kemudian copy Ya data ini kemudian pindahkan ke Excel yang kosong Ya dipindahkan ke Excel kosong ini Oke di pinggir ini dimulai dari angka 1 Ganti 0 dengan 1 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian ini ditarik ke bawah Sampai seluruh responden Oke respondennya ada 100 Langkah yang kedua selanjutnya adalah Pastikan di sebelah kiri variable exogen dan sebelah kanan variable endogen Kita pindahkan motivasi Ya ini motivasinya dipindahkan ke kanan Kemudian kepuasan kerjanya dipindahkan juga ke kanan Ini dibuang Oke kita gambar Jadi metode yang saya ajarkan ini adalah sederhana tapi ilmiah Tapi tidak ilmiah, silakan saja antara ilmiah dan ilmiah Oke digambar Ini adalah pemberdayaan guru dengan motivasi Oke Mana data outlier yang ada di sini Ya cari Mana data outlier Ya data outlier itu adalah data yang titiknya jauh banget Jauh banget datanya Ya oke data outliernya ada di mana Nah caranya ini digedein dulu Klik kanan Kasih garis Trend line Oke tutup Outlier itu ada di dua titik Di titik sebelah kanan bawah Dan di titik sebelah kiri atas Jadi ada dua kemungkinan data outlier Satu yang ada di sini Dan satu yang ada di atas sini Kemudian titik ini kita sorot Titiknya ada berapa Min 1,577 Sedangkan titik ini adalah Min 1,497 Oke kemudian di ini Kemudian data Kemudian di filter Kemudian cari titiknya yang paling kanan Oke titik yang paling kanan ini tadi 1577 Ini tadi sebelah kanan Kemudian motivasinya yang paling rendah Ini dia titiknya Ketemu Titiknya 79 Kasih warna dulu Titiknya 79 Oke titiknya sudah ketemu Yang pertama adalah titik ke responden ke 79 Ini responden ke 79 ini Termasuk data outlier Oke yang kedua kita cari lagi Balik lagi Oke kita cari dulu Titik yang sebelah sini Ini berapa nih Min 1,497 Min 1,4 Di titiknya min 1 Min 1,497 Oke Nah kebetulan satu Ini titiknya yang ke 10 Ini responden yang ke 10 Oke cukup dua dulu ya Kita cukup dua dulu Jangan banyak yang dibuang Oke kemudian ganti gambarnya Tadi pemberdayaan Sekarang velocitas Klik kanan Cari ini Oke Klik kanan ini Oke kasih garis Sudah kira-kira yang mana yang jauh Di sebelah kiri bawah Dan di sebelah atas Ini dua Oke kita ambil misalnya yang mana Yang bawah dulu Oke Berarti titiknya adalah Kita sorot 1,52 1,52 Motivasinya paling rendah 1,52 Motivasinya yang paling rendah Berarti dia negatif Oke titik kelima Jadi responden kelima Dianggap sebagai data outlier Oke ini responden kelima Oke Trial pertama Ada tiga responden Yang kita akan buang Ya Buka row data asli Nah ini dia row datanya Ini row data penelitian kita Kita tutup dulu ya Saya bukakan dulu Ini row data aslinya Ada di Row data asli saya Ada di dokumen Di video Di R2 Bukan Di 2022 R2 Nah Mana Mana Bentar ya Datanya Data ini Nah ini Oke Ini saya buka dulu Nah ini dia datanya Pastikan di sebelah kiri Terus ada nomor responden Nih Nomor responden harus dibikin Oke Dari 1 sampai 100 Tadi ingat Nomor berapa saja yang akan kita buang 5,10,7,9 Buang Responden kelima Ini dia responden kelima Ini dibuang Klik kanan Klik kanan Dilihat saja 10 Juga dibuang 79 Di bawah Oke Terus ke bawah Data ke 79 Nah responden ke bawah Dibuang Sudah Ini di save as Lalu data ini di save as Dalam bentuk Sama Tapi Tulisannya buang saja Buang 1 ya Di save as Kemudian kasih nama Buang 1 Oke Di save Buang 1 Tutup Buka Buka lagi semua PLS nya Back ke depan Back ke depan Klik kanan Lalu import data Import data Kemudian cari tadi Nah ini dia R2 Tinggi buang 1 Ini data yang sudah dibuang 3 responden tadi Oke Klik import Maju ke depan Kemudian klik ini R2 Tinggi Ini ganti Dengan data ini Yang buang 1 ini Oke Kita run Oke kita lihat nilai R2 nya Sudah naik 0,515 Jadi kondisi yang kedua Sudah di atas 50% Jadi R2 nya 51,1% Tadi berapa ya 51,1 51,5% Sudah di atas 50% Naik Dari kondisi pertama 47 Sekarang di kondisi kedua 51% Naik Nah kalau misalnya di kampusnya Harus di atas 50% Ya sekarang sudah di atas 50% Dengan cara membuang 3 outlayer Bagaimana Pak Sofian Ya buangin lagi aja Kalau Anda ingin lebih Ningkat lagi Dibuang-buangin lagi aja Ya Jadi kalau mau lebih tinggi lagi R2 nya Dibuang-buangin lagi aja Ya R2 nya itu Lebih banyak yang dibuang lagi Data outlayer Ini bisa dibuang Ini bisa dibuang Ini bisa dibuang Data gravitasi di sebelah kanan Dan di sebelah atas ini Yang dibuang Ya Jadi kira-kira itu Yang bisa kami sampaikan Pada teman-teman semuanya Jadi Ketika penelitian itu Pastikan Pastikan respondennya dilebihin Dilebihkan ya Misalnya respondennya 100 Ambil Ambil aslinya jangan 100 Ambil Ambilnya 110 Nah 10 ini Jaga-jaga Kalau nanti terjadi data outlayer Teman-teman semua bisa membuang Dengan cara yang Tadi saya sampaikan Jadi nanti ambil 110 Gitu Jadi 10 Cadangan untuk membuang-buang Data outlayernya tadi Dengan cara yang seperti itu Nah sekali lagi Ini antara ilmiah dan gak ilmiah Sebenarnya cara ini Nanti Ilmiahnya itu Pakai cukdistan Studenized deleted residual Cuman ini agak panjang Kali lebar menjelaskannya Saya hanya menjelaskannya Pakai gambar saja Karena titik itu Ya titik residual yang Nilainya sangat jauh ini Kalau nanti ini kita gambar Ini pasti cuk and distannya tinggi Ini pasti nilai cuk and distannya tinggi Yang kayak gini-gini itu Cuman ini panjang kali lebar Nanti menjelaskannya Saya menjelaskannya sederhana Pakai gambar saja Kayak gini Nanti kelihatan Bahwa nilai yang jauh Dari titik garis ini Itu dianggap sebagai Do outlayer Buang saja Kira-kira kayak gitu Kali lagi Mudah-mudahan ini memberikan Kemampatan Bagi sahabat semuanya Cara untuk meningkatkan R-square Dengan metode Antara ilmiah dan Degak ilmiah Silahkan dicoba Tapi jangan dikasih tahu Ke dosennya Bahwa caranya seperti ini Nanti kalau ditanya Ini sumber referensinya Dari mana Panjang kali lebar dosennya Kalau nanti dosennya Dijelaskan tentang Cuk and distan Studentized Deleted Residual Panjang kali lebar lagi Menjelaskannya Nah jadi Cukup dipakai Silahkan gak dipakai Bagi teman-teman semua Dan bagian terakhir Mau jaga olah data sendiri Kami sudah menuliskan E-book 1.800 alaman Beli sekali gratis Seumur hidup Mudah-mudahan memberikan Kemampatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh